Beginilah kondisi pengerjaan Jalan Corbeton yang membentang dari Teluk, Dawan, Sabak Barat menuju kecamatan Dendang yang masih terus dikerjakan oleh pihak kontraktor. Pekerjaan jalan sepanjang 6 kilo ini merupakan proyek APBN dengan nilai anggaran 38 miliar rupiah. Rizdian Sayah, Kabit Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Timur, mengakui jika kontrak pengerjaan jalan ini sudah habis. Rekanan telah dikenakan denda keterlambatan. Rekanan berjanji akan menyelesaikan pengerjaan jalan. Kontraktor yang molor mengerjakan jalan akan di-blacklist. Sayangnya, Dinas PU tidak merinci nama kontraktor dan CV yang mengerjakan jalan tersebut. Tidak hanya itu, ternyata ada beberapa kegiatan yang masih molor pengerjaannya. Salah satunya, pengerjaan jalan di kecamatan Sadu yang ikut molor. Akibat pengerjaan yang molor, pengguna jalan yang ingin menuju dendang dan arah sebaliknya terpaksa harus antri karena sistem buka tutup jalan. Agus Rasau, Jambi TV